Oke guys, welcome back ya Di video kali ini gue pengen ngejelasin Soal event yang baru keluar Jadi kalau kalian lihat di news Ya ada event wonder peak ya, part 1 Dan eventnya ini yang pertama si Miot ya Ada CNC sama Miot Sebagai kartu promo yang keluar disini Terus eventnya ini cuma wonder peak aja ya Nanti kalian bisa dapetin tiket Buat beli item macam binder atau backdrop Yang buat ngeliatin kartu singlean aja Yang gue pengen kasih unjuk ke kalian Itu eventnya caranya gimana ya Nah jadi kalian tinggal masuk ke wonder peak aja sebenernya Nanti kadang-kadang bakal keluar wonder peak yang kayak begini Isinya itu bakal ada CNC sama Miotnya itu sendiri Dan gue udah nyobain buat ngegacha sekali ya Cuma disini udah ilang Gue berseng ngambil mode rest dan gagal Selain yang tadi Itu bakal ada juga bonus peak yang bakal keluar Terus kalau kalian cek disini Nah ini bakal kayak begini nih harusnya Ada 3 macem ya Cuman gue gak pernah nemu yang rare peak ya Gue rasa ini beda event sih Bukan event yang CNC Miot Tapi kalau kalian memang ada keluar Ya silahkan aja ya Ditulis gitu di komen Nah jadi saran gue nih Event kali ini kan cuman wonder peak aja ya Kalau misalkan kalian bener-bener punya Wonder class Banyak Benet Silahkan aja ya kalau kalian mau nyari kartu CNC ini Tapi menurut gue nih kartu CNC gak worth it buat dikejar Begitu pun juga dengan Miotnya ya Maksud gue bukan full art Bukan alternate art Cuman kayak Miot yang berbeda aja gitu loh Efeknya pun juga sama Jadi ya Menurut gue sih Skip ya untuk CNC peak ini Dan dia kayaknya sih keluar random ya Terus bakal menggunain 2 medal Wonder peak kalian juga Tapi Kalian soal kalau misalkan Yang bonus peak ya Bonus peak ini bakalan no cost Alias gratis Nah ini Gue udah perhatiin Keluar itu kira-kira 30 menit sampai 1 jam Kartunya sendiri juga bisa dapet CNC sama Miot juga Meskipun bukan yang alternate art Sebenernya ngejer Tiket-tiket yang bisa buat di shop Itu dari sini sebenernya udah cukup Jadi gak usah Kejer yang tadi Buat ngebeli ini Event Nah kalian bisa lihat sendiri Gue aja ini udah punya 4 Cuman dari yang gratisan tadi doang Jadi gue rasa ini event skip Kecuali yang gratisannya ya Nah di event ini juga Kalian bakal ada kayak target ya Selama 2 minggu kurang lebih Kalian bisa dapetin tiket-tiket Buat nuker juga Nah ini gue udah beli tuh Nah nanti kalian bisa dapet juga dari sini Dan ini bisa diselesaikan Cuman dengan dapetin 2 CNC 2 Miot Sama Wonder peak 7 kali Jadi gampang banget Cuman yang perlu kalian inget Ini bakal ada part 2 nya ya Jadi di part 2 Gue yakin Bakal ada playmate nya Miot Coin Miot Beserta juga dengan Sleeve nya Miot Nah jadi kalo kalian dapet tiket ini banyak Dan kalian gak kepengen beli Yang ada disini Mungkin kalian kepikiran Pengen beli playmate Sleeve ataupun coin Miot Bisa kalian kumpulin aja ya Dan disimpan buat next Yang part 2 Disini gak ditulis sih Part 2 nya kapan Tapi kita bisa liat disini Part 1 itu berakhir di tanggal 15 Jam 1 Atau jam 2 Jadi Event kali ini Agak meh Tapi gue menunggu event-event berikutnya Yang penting Wonder peak gratisannya itu Bisa kaitung di mission Yang Bagi kalian beli premium ya Jadi wonder peak nya kaitung disini Jadi lumayan Paling gak bisa nelesain quest yang ini Gue tadi sempat mikir Aduh gue harus wonder peak tiap hari Males juga ini Buat nelesain ini gitu loh Sedangkan gak ada kartu yang gue Gak ada kartu yang gue pengen gitu loh Tapi dengan adanya bonus peak Yang tadi gratisan Terbantu lah Sedikit terbantu Jadi Usahakan login Antara setengah sampai 1 jam Kalo memang kalian ada waktu Buat nge-peak yang bonus peak ini Karena lumayan Gratisan Why not Gitu loh Oke videonya Begitu doang Sampai jumpa Di lain kesempatan Dan bye bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya